Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bahwa ibu sekalian Rahimahim Rahimahullah Panyol berikutnya Di antara Panduan Rasulullah Untuk mendapatkan keberhasilan Di dalam pendidikan Walaupun ini kita sudah lewat Ya, gak apa-apa ya Yaitu Memberikan nama yang baik Memberikan nama yang baik Yahtaru alwa Allah didari Li awla dihima Al asma'a al hasanata al faimata Al lati tarbutuhun Bituatillah Orang Tura Hendaknya memberikan nama Untuk anak-anaknya Yang bisa mengikat nama tersebut Dengan getaran Nah disini kan kita kadang Hanya sekedar Mencari nama-nama yang baik Sekarang sudah ada bukunya ya Jual Kumpulan nama-nama yang baik Baik itu dalam bahasa Arab Mampu dalam bahasa sering Arab Intinya adalah Para ulama Memberikan tips Yang sederhana Usahakan anak itu Dikaikan dengan Ketaatan kewala Apapun Namanya Contoh Misalnya Anak kita dikasih nama Muhammad Nah berarti kita harus tahu Mana dia Apa dia Muhammad Terpuji Terpuji Dia bentuk sigo isi maf'un Muhammadun Muhammadah Muhammadun Muhammadun memuji Muhammadun yang dipuji Ya Akhirnya kita sudah tahu Terpuji Ketika anak itu sudah mulai Berbicara Ya Dia jadinya Mokna Kami berikamu nama Muhammad Agar ibadahmu Agar adabmu Agar amalammu Itu dipuji oleh Allah Tahu ya Paham ya Dia jadinya Tanamkan sejanji Di memori dia Ya Jadi Arti Muhammadun itu Oleh yang dipuji oleh Allah Dipuji karena apa ya Karena ibadahnya Karena adabnya Karena amalannya Dan seterusnya Sehingga dia teringat Dia bahagia dengan nama yang Diberikan oleh orang tuanya Tahu Kalau dia contohnya Apa adab Allah Kira-kira Hamba Allah Subhani sudah tahu Adulullah adalah Hamba Milik Zara Allah Kata Allah sendiri Dia adalah Dari Fatim Turunan dari Isin Makul juga Al-maklum Siapa yang tahu Anak Allah Artinya Allah itu artinya apa Al-maklum Yang disembah Al-maklum Al-maklum Ya Nah Kamu itu dikasih nama Abdullah Berarti kamu Hanya Menghambakan diri kepada Allah Tidak boleh Kamu beribadah kepada Selain Selain Allah Ya Jadi semua Perbuatan kamu Harus Karena Jatihah Maktunggal Yaitu Allah Jadi perbuatan baik Bukan karena ingin Dikuji oleh manusia Karena Sampai kan seperti itu Jadi Nama itu Adalah Doa Walaupun Tidak Seramanya Ada juga Ya orang yang diborgol Oleh polisi Yang masukat ke dalam Sel Namanya Muntakin Namanya Orang yang bertawan Tapi diborgol tangannya Ya itu Pengecualian Ya Pokoknya misalnya Audrahman Apa artinya Audrahman Hamba Kepunyaan Jahat yang maha Benar Jadi Mudok Mudok Ile Dan bagi yang sudah pernah Mudok Tidak aneh dengan Kata-kata saya Mudok 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 Ile Salah satu arti dari Mudok Mudok Ile Artinya apa Kepunyaan Kepunyaan Kamu itu adalah Miriknya Jahat yang maha Al-Rahman Yang maha Menyayang Kamu diberi nama Abdul Rahman Agar kamu Menyayangi Semua manusia Sesuai dengan Aturan Allah Menyayangi Orang Islam Dengan berbuat baik Kamu diciptakan Oleh zat yang maha Menyayang Maka tekanan Adalah Kati saya Sesuai dengan Sari'at Sari'at Allah Kemudian Contoh yang ketiga Soleh Solehun Solehun Isi fa'il Solehun Artinya orang yang Para yang baik Kamu diberi nama Soleh Agar tutur kata Dan perinah kamu Baik Menurut pandangan Pandangan Allah Agar kamu Pandang bersyukur Kamu dikasih Banyak nikmat oleh Allah Kasih nyawa Dikasih jasad Agar bisa hidup Dan seterusnya Nah seperti itu Ketika dia sudah Belajar Berbicara Sampaikan Kenapa dia Dikasih nama ini Ya Rasulullah Sallallahu 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 Mengerikan Pejangan Dalam hadis Diwayat Inal Huslim Nomor 2132 Di antara Nama-nama ini Hanya opsi saja Tidak wajib Inna Ahabba Asmaikum Ilallah Sesungguhnya Nama-nama Anak-anak yang Paling disukai oleh Allah Abdallah Wa Abdurrahman Yaitu Abdullah Dan Abdur Belakannya kan Pasti beda Abdullah Bin Bapaknya Abdurrahman Bin Sehingga Para sahabat itu Banyak sekali Namanya yang sama Abdullah Bin Mas'ur Abdullah Bin Abbas Abdullah Bin Umar Abdullah Bin Jubey Dan seterusnya Banyak sekali Karena mengamalkan Hadis dari Tapi juga Abdurrahman Bin Aw Abdurrahman Kini siapa Kini siapa Pasti nama Beda Karena belakangnya ada Bin Indonesia kan Kita belum bisa Karena Paling-paling Nama ayahnya Saja di belakangnya Kalau di Indonesia itu Biasanya ditulis Nama anak Bin Bapak Di kartu Kalau Orang mau silahkan Kalau nanti punya Nama lagi Bin Bapaknya Tapi jarang Kita gak terbiasa Seperti itu Itu dua nama Yang paling dicintai oleh Allah SWT Karena pun selain Abdullah dan Abdurrahman Boleh Sepanjang nama itu Maknanya baik Maknanya mengandung Kebaikan Bagaimana kalau yang Sudah teranjut Namanya jelek Mengandung keburukan Ya mohon maaf ya Saya punya tetangga Mungkin karena Orang tuanya Mengidolakan Aktor Tentu Dikasih nama Anak itu Dengan Dengan aktor Yang jadi idolanya Dia Siapa cuan Namanya Keanu 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 itu siapa Aktor siapa Keanu itu Nama anaknya Keanu Tau gak Keanu itu siapa Keanu Riff ya Itu ateis Bu Gak punya agama Bayangkan Seorang muslim Mengidolakan Ateis Sampai nama ateis Itu dijadikan Nama anak Allah SWT Saya mau kasih tau Ini mucaranya gimana Supaya gak tersinggung Namanya Keanu Mudah-mudahan Rekamat ini Nanti sampai Sekarang saya share Di Youtube Kalau sudah tau Entah gimana caranya Kembali lagi ke Catatan sipil Untuk diganti Jangan sampai Tokoh-tokoh yang Tidak layak Untuk menjadikan Pantor Jadikan nama Keanu itu Ateis Janganlah Gantilah Dengan nama yang lain Bisa kok Dihurus Bisa diurus Kemudian Paling berikutnya Kita sebagai orang tua Harus dan wajib Hukumnya Al-Adlu Untuk bersikap Tadil kepada anak-anaknya Itu akan menimbulkan Permusuhan Iri dan kebencian Menjadikan nama yang lainnya Al-Adlu 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 Jadi Nukman menceritakan Ayahnya Memberikan satu kaplik tanah Kepada siapa? Kepada Nukman Nah ini ada yang unik ini Ibunya minta Rasul jadi saksi Jadi saksi serang terima tanah kaplik Kalau dulu mungkin langsung Ke tempat lokasinya Kalau sekarang mungkin sertifikat Sertifikatnya dikasihkan Ibunya ini Dia tahu ini ada potensi Ada potensi suaminya Akan berpotil ahli Kepada anaknya Ibunya ini cerdas Meminta Rasul untuk jadi saksi Nah kemudian Rasulullah Karena mengatakan Rasulullah Ketika Telah sampai ke Rasulullah Ayahnya diajak Dengan istrinya Kalau lalu Rasulullah bertanya kepada Ayahnya Nukman Wahai Kamu Bapaknya Nukman Apakah kamu memberikan Samarafah kepada anak-anakmu Seperti yang kamu memberikan Satu kaplik kepada Nukman Apa jawaban ayahnya Nukman? Tidak Tidak ya Rasulullah Saya hanya memberikan Kemana Nukman Ini bapaknya ada kesayangan Ya Rasulullah memberikan Hasil Faktakullah Waktinul bayna awal Betakwa Bila Allah Bersikal alilah Kepada anak-anakmu Dalam hadis Sariwayat yang lain Hadis Nombor Bapaknya beda Aku tak mau jadi saksi Perbuatan kamu yang tidak ada di Kata Rasulullah Rasulullah Tegas Ya Aku tak mau jadi saksi Perbuatan yang tidak ada di ini Rasulullah Berkata lagi Demikian juga Mereka akan senang Kalau mereka diperlakukan Adil oleh tangan Ya Ini kata Rasulullah Suruh Luar biasa Jadi kita harus adil Ada pun mungkin cinta Tak bisa salah Istilah cinta orang tua Kepada anaknya Itu berbanding Terus dengan Keselehan Anak yang soleh Tentu yang kekali kita Kecinta Anak yang kurang soleh Kecintaan kita Dibatuk kurang Tetapi dalam masalah Membelikan hak Itu harus Kalau dikasih harta Sama Sama para Tidak boleh Tidak Kecuali waris Selain lagi Selain dia masih hidup Bapak lalu sudah Berulang tangga Dikasih sama persis Baik lagi-lagi Untuk perempuan Ada pun ketika Masa-masa sekolah Adil yang dimaksud Bukan adil yang sekolah Tetapi sesuai dengan kebutuhan Jadi kita harus Bisa adil Kepada orang lain Jangan sampai kita Curang Atau berasuklah Kemudian berikutnya Mendahulkan Dalam mendidik Adab Dan ini adalah Hadis Riwayat muslim Nomor 2594 Selama kelembutan itu Tidak hilang Maka keadaan Keluarga itu Selalu indah Dan ketika Keluarga itu Dicagur Pasti Keluarga itu Keadaannya Berburu Jadi dalam Pendidik anak Kata Rasulullah Kelembutan itu Adalah Cara yang Dominat Yang utama Ya sejak baik Balita Remaja Bahkan sampai Dibuat Jadi kelembutan Inilah yang menjadi Penyebab Anak itu Merasa nyaman Dan bisa Curhat Kepada Keduanya Atau Salah satu Dari ketua Mungkin bapaknya Terlalu lama Kerja di luar Jarang Terlaksin Dengan anak Nah ibunya Yang harus Menggantikan Provisi Ayat Ada pun Mendidik anak Dengan Bukulan Ya Ada memang Diperbolehkan Dalam islam Mendidik anak Dengan Bukulan Tetapi Bukulan Yang tidak Membuat Cedera Atau Muka Itu pun Umurnya Sudah Mencapai Umur 10 tahun Kurang dari 10 tahun Tidak boleh Dengan Fisik Nanti Dia akan Imperior Apa Imperior Minder Dia gak Percaya Dia Menurut Penelitian Anak yang Biasa dipukul Dia akan Minder Atau Dia akan Membalas Melampiasan Ketan Orang lain Dengan Kekerasan Ada Satu hadis Sriwayat Nomor 4 95 Nur Abna Akum Disolati Risar In Perintahkanlah Anak-anak Kalian Kalau Sudah Mencapai 7 tahun Berarti Agak sedikit Tegas Karena Perintahkan Kalau Kurang dari 7 tahun Hanya Sekedar Mengajar Mengajar Dengan Hukum Bidak Kalau Mengajar Itu Hukum 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 Kita Kurang Atau Kita Sip Amin Tapi Kalau Kurang dari 7 tahun Hanya Mengajar Jadi Bayang Nasi Penghargaan Dari Hukum Kalau Kurang dari 7 Murru Abna Akun Disolah Li Disak In Wat Riduhul Aleh Li Asin Pukulah Mereka Pada Umur 10 Tahun Pisahkan Tempat Tidur Mereka Jadi Kalau Sudah 7 Tahun Ke Atas Tempat Tidurnya Harus Terpisah Jangan Sampai Satu Ranjang Bahaya Walaupun Perempuan Dan Perempuan Kata Para Ulama Yusaw Minu Asyaiton Setan Akan Mengganggu Anak Anak Yang Tidurnya Satu Ranjang Dua Orang Kalau Perempuan Bisa Jadi Lesbi Kalau Laki-laki Bisa Jadi Guy Homos Homoseksual Lebih Bahaya Kalau Jenis Kalian Berbeda Satu Terima Jadi Perintahkan Adanya Kalian Solat Pada Umur 7 Tahun Dan Pukulah Jika Tidak Tau Solat Pada Umur 10 Tahun Jadi Pendidikan Fisik Dengan Cara Dipukul Pada Umur 10 Tahun Itu Rambu-rambunya Tidak Membuat Tulang Patah Memaruh Tidak Membuat Dagingnya Rope Atau Luka Jadi Pukulan Yang Mendidik Bukan Pukulan Yang Membuat Cedera Kemudian Kurang dari 10 tahun Itu Dengan Kata-kata Tegas 7 tahun 8 tahun 9 tahun Kurang dari 7 tahun Kurang dari 10 tahun Dengan Kata-kata Tegas Kurang dari 7 tahun Itu Dengan Mengajak Bukan Pemerintah Jadi Pukulan Itu Jalan Terakhir Bukan Jalan Pertama Kalau Dengan Omongan Dengan Ketegasan Anak Itu Sudah Bikas Seolah Dahlah Dengan Pukulan Jadi Pukulan Itu Jalan Terakhir Sebisa Mungkin Dihindari Sebisa Mungkin Dihindari Kemudian Praktek Nabi Suha'i Sallam Bersekur Alhamdulillah Kepada Anak Direkam Dalam Hadis Riwayat Buri Nomor 5 9 95 2594 Ada Nabi Yang Sallam Al-Hasalah Bin Ali Wal-Akro'ul Bin Habisin Jaisun Indah Dimengar Kalian Al-Hasalah Nabi Selasalah Sering Mencium Cucunya Yaitu Putra Ali Bin Habitulim Sementara Pada saat Itu Ada Seorang Sahabat Yang Bernama Akro' Bin Habis Duduk Di samping Rasulullah Beliau Memberikan Pengakuan Kepada Rasulullah Al-Akro'ul Al-Akro'ul Habis Itu Tidak pernah Mencium Al-Akro'ul Satupun Padahal Al-Akro'ul Berapa Sepuluh Dan Beliau Baru Tahu Ternyata Mencium Al-Akro'ul Kepada Anak 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 Dia Tidak Diperkarn Membur Nah Itu Kalian Tidak Kaisai Kepada Anak Anak Dia Tidak Dikaisai Oleh Allah Subhanallah Baru Kemudian Akro'ul Bin Habis Ada Selama Ini Tak pernah Mencium Al-Akro'ul Padahal Ada Sepuluh Jadi Nabi Mencium Al-Akro'ul Dihadapkan Seorang Sahabat Yang Benama Akro'ul Bin Habis Kemudian Dalam Hadis Diwet Yang Lain Hadis Inom 5998 Ceritakan Bahwasannya Aisyah Ada Seorang Arab Badui Datang Kepada Nabi Arab Badui Ini Arab Yang Hidup Yang Keburungan Nomiden Tidak Punya rumah Tidak Tidak Tempat Namanya Badui Tinggalnya Tidak Di Kota Tapi Waktu Datang Kota Madi Mencari Nabi Kemudian Ketika Melihat Para sahabat Sudah tahu Bagaimana Cara Mendidik Anak Mencium Anak Sikap Lembut Kepada Anak 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 Tidak Tidak Lebah 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 Nabi Rasulullah mengatakan Apakah Allah Mencabut Kasih Sayang Dari Hati Wah Arab Badui Arab Badui Ini Baru Tidak Kalau Mencium Anak Anak Ini Termasuk Suruh Suruh Nah Kelabutan Ini Di Bibu Sekalian Rahimah Alhamdulillah Kadang Ada Kelabutan Itu Memang Bawaan Lahir Dari Orang Tuhanya Ini Beruntung Ya Kita Sebagai Orang Tua Punya Punya Apa Ya Soft Kopi Soft Kopi Sudah Bawaan Lahir Memang Lembut Ini Anuguran Yang Sang Besar Tuhan Ada Tapi Kadang Ada Diantara Kita Kita Dilahirkan Dari Keluarga Yang Mungkin Kita Belahirkan Dari Keluarga Yang Mungkin Orang Tua Kita Suka Bersikap Keras Dari Kita Warisan Warisan Itu Masih Ada Sisa Masih Ada Nah Ini Perlu Menjadi Extra Extra Saling Mengingatkan Kalau Misalnya Dua Sudah Sudah Pada Pucam Pucam Situasi Yang Tidak Mungkin Untuk Lembut Salah Satu Jadi Kalau Misalnya Ibunya Sudah Marah Marah Besar Jadi Bapaknya Harus Turunkan Itu Sehingga Ketika Anak Itu Sudah Bingung Ibunya Marah Marah Terus Dia Lari Ke Ayah Dalam Polisi Tidak Stabil Dalam Polisi Sudah Mengucap Ibunya Harus Nurungkan Supaya Ketika Dia Bingung Dia Lari Ke Jangan Sampai Nur Banyak Tak Terkendali Bingung Anak Itu Terkendali Kalur Paling Bingung Dia Akhirnya Dia Bisa Keluar Dari Rumah Mohon Maaf Dia Bisa Jadi Ketempat Keluar Yang Lahir Ini Berlain Jadi Kelumputan Ini Sangat Penting Kalau Tidak Bisa Yang Salah Satu Dari Lu Ada Yang Bisa Memposisikan Kapan Adak Itu Membutuhkan Sikap Kelumputan Itu Tidak Semuanya Bisa Tidak Semuanya Bisa Kadang Ada Yang Memang Bawa Lainnya Temperamen Yang Mudah Marah Ini Butuh Ekstra Bagaimana Samanya Kerjasama Dengan Pasangan Kemudian Berikutnya Poin Berikutnya Orang Tua Tidak Boleh Bursa Memberikan Nasihat Dan Bimbingan Sebelum Orang Tua Bisa Memberikan Nasihat Dan Bimbingan Berarti Dia Harus Punya Bekal Cukup Makanya Di Jogja Itu Ada Kondor Pesantren Pranika Walaupun Bayang Ada Di Jogja Jadi Khusus Pasangan Pasutri Yang Mau Memasuki Janjah Rumah Tangga Atau Sudah Menikah Belum Punya Keterunan Itu Ada Selatan Dauron Sepanah Pelatihan Dia Harus Punya Ilmi Mudasan Ilmu Tohid Ada Beberapa Kitab-Kitab Kitab-Kitab Yang Tipis Yang Bisa Dijadikan Panduan Untuk Kita Pelajari Dengan Sistematis Yang Saya Ajarkan Di Bucit Buklisin Itu Kitab Akhidat Tuhan Di Selatan Tapi Tipis Di Turna Selati Pati Asuhan Itu Selatan Al-Arab Ini Tidak Tipis Tinggal Beberapa Petunan Lagi Selesai Kemudian Kitab Tentang Atau Mengumumum Yang Tentang Ahlak Ahlak Adam Yang Tentang Bisa Ahli Sulah Ahlak Yang Ditulis oleh Pengarah Kitab Ini Sama Syabd Kemudian Al-Kamun Iman Termasuk Kitab Yang Saya Diajarkan Ada Di Dalamnya Rukun Islam Ada Ada Berbicara Ada Berpakaian Ada Minum Makan Dan Seterusnya Harus Memiliki Pengetahun Dasar Tentang Dusa Dusa Besar Peti Syirik Cina Bida Dan Seterusnya Karena Tidak Mungkin Kita Bisa Memberikan Hasihat Kepada Anak Kita Kalau Kita Tidak Punya Ilmunya Upat Alam Mengatakan Fahidu Syair Layuti Seorang Yang Tidak Punya Tidak Mungkin Bisa Memberikan Seorang Yang Tidak Punya Ilmu Bagaimana Dia Bisa Menghasihat Tidak Apa Tidak Bisa Memberikan Hasihat Kecuali Dengan Ilmu Makanya Sebelum Menikah Ideanya Dia Harus Memiliki Dasar Dasar Yang Cukup Kalaupun Sudah Masuk Ke Jajang Rumah Tanda Tidak Ada Bagaimana Sekarang Sudah Banyak Fasilitas Nikmat Dari Allah Ilmu Terbuka Dimanapun Asal Kita Malu Ya Kalaupun Sudah Sudah Dalam Masa-masa Rumah Tanda Yang Paling Ideal Orang 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 Contohnya Seperti Jadi Selain Kerja Dan Menurus Anak Harus Punya Prioritas Belajar Agama Seperti Dua Kali Itu Luar Biasa Kalau Mas Peraskan Belajar Tidak Harus Datang Tidak Bisa Juga Dengan Membaca Menimap Dan Yang Paling Ideal Adalah Dengan Mendatangi Majelis Ilmu Ada Sebu Hadis Yang Sangat Bagus Untuk Kita Menjadikan Menteri Terima kasih Di Majelis Ilmu Lalu Itu Mendapatkan Ampunan Apalagi Mendengarkan Menyimpan Dan Pencata Lebih Dari Ini Yang Paling Ideal Jadi Orang tua Itu Punya Wajiban Memberikan Nasihat Dan Arahan Sepanjang Hidup Di Antara Telah Dan Selain Dari Kalangan Para Nabi Siapa Namanya Bapak Keteranganan Anak Siapa Namanya Luqman Al-Hakim Beliau Disebut Namanya Oleh Allah Karena Berhasil Mendidik Anak Disebutkan Dalam Beberapa Ayat Dalam Surah Luqman Ayat 13 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 18 Kemudian Berikutnya Orang Tua Harus Bisa Menjadi Kudua Menjadi Teladan Yang Baik Jangan Sampai Kita Orang Tua Memiliki Kecenderungan Memahisi Karakun Orang Orang Yahudi Allah Itu Sangat Besar Dapat Orang Tua Yang Cuma Bisa Ngopong Tapi Tidak Mereka Contoh Jadi Allah Marah Besar Tidak Orang Tua Yang Hanya Bisa Ngom Tapi Tidak Bisa Memberikan Contoh Memberikan dengan praktek itu jauh lebih mudah tersampaikan daripada menasihati dengan ucapnya jadi kita harus memperlihatkan teatrikal memperlihatkan di depan anak-anak kita bukan untuk iya, memang segala supaya anak kita lihat sebelum kita menjelur anak kita bersangkuran kita harus bersangkuran dulu di depan dia sebelum kita menjelur anak kita laki-laki dan laki menjid kita melihatkan dulu di depan anak kita kita harus datang kembali lebih awal dari dia dan seterusnya sebaiknya hadis hadis yang diperlukan iman muslim kalau kita melaksanakan poin-poin tadi dan kita mendapatkan buahnya yaitu ada yang soleh jika anak-anak itu mati terputuslah sudah amalannya kecuali tiga suratotin jayati sedekah yang masih dimanfaatkan kemudian ilmin yuntafa'ubihi ilmu yang masih diamat kita menjelurkan anak kita menjelurkan orang lain terus, kalian terus kemudian anak-anak yang soleh yang selatiasa menyebabkan ke luar orang tua kemudian kata sayyat muhammadin s.a.w. aku sangat yakin bahwa selama orang tua itu bertakwa kepada Allah dan menempuh cara-cara yang diajarkan Nabi tadi di dalam mendidik anak-anaknya pasti Allah memberikan hidayah kepada mereka saya ingin mengatakan anak-anak ini dari SEP sudah nilai bahkan sampai burung makan nilai pun sudah nilai masih nilai, masih mabuk, masih minum, masih ngomak, masih pengen perempuan dan seterusnya orang tua yang soleh sampai orang tua tidak kaya dia untuk memberikan sama orang tua yang membalik karena kelakuan anaknya berhenti gak mau jadi membalik lagi karena malu tapi orang tuanya tetap berusaha tetap berusaha mendoakan terus begitu bapaknya madi Allah alam ya ini mungkin karena mereka buka doanya ya anaknya yang tadinya banyak meninggalkan kewajiban banyak berbuat masjid sekarang jadi soleh sekarang jadi aktivis masjid jadi margot masjid jadi ternyata di kabutannya setelah banyak meninggalkan di kabutannya setelah banyak meninggalkan jadi jangan berusaha boleh jadi anak itu berubah setelah orang tuanya meninggalkan alau meninggalkan alau ijarai dan lain-lain barangkali itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ini diringkas ya jadi agak sedikit terburu-buru nanti insya Allah saya print wajah yang mulusah menolong sila-saya lalu orang ya saya kasih yang tercapai yang tercapai nanti saya share ini bisa diajarkan kembali yang lain jadi saya tetap harap jadi yang sedang-sedang punya wajiban harus bisa menerjauh nama sendiri ya mungkin itu saja dulu kita akhiri barangkali ada diskusi lagi saya cukupkan dulu silahkan saya terima kasih